Homo Floresiensis Homo Floresiensis di Gua Leongbuah di Flores, Nusang Tenggara Timur. Oleh karena itu, manusia purba ini sering disebut manusia Leongbuah. Situs Leongbuah terletak sekitar 15 km sebelah utara Rutek, ibu kota kabupaten Manggarai di Flores Barat. Penemuan Homo Floresiensis ditemukan pertama kali pada tahun 2003 berkat penggalian di Gua Leongbuah yang dilakukan oleh R.V. Sujono dan Mike G. Morwood. Saat itu Sujono dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, bekerja sama dengan Mike dari University of New England, Australia. Di Flores, Nusang Tenggara Timur, Gua Leongbuah kini dianggap menjadi situs prasejarah. Di tempat tersebut, fosil Homo Floresiensis yang ditemukan dalam bentuk 6 individu manusia. Selain itu, di sana juga terdapat tulang bekas makhluk komodo dan gajah purba. Para ilmuwan berkata bahwa manusia Flores berusia sekitar 11.000 tahun yang berkemungkinan pernah hidup berdampingan dengan manusia modern. Analisis terbaru mengumumkakan bahwa umur manusia purba Flores yang bertubuh mengel itu hidup sekitar 50.000 tahun lalu jika dihitung dari usia batuan dan lapisan sedimentasi. Richard Roberts dan Thomas Sutikna, Indonesia, adalah para penelitian yang terlibat dalam riset manusia Flores ini. Ciri-ciri fisik Memiliki tinggi kisaran 1 meter, bentuk kotaknya kecil dengan volume sebesar 340 cc, dahi bentuknya sempit dan tidak menonjol, tulang rahang terlihat menonjol, berat badan hanya sekitar 30 kg, perjalanan tegak dan tidak memiliki dagu kehidupan. Ciri non-fisiknya, hidup dengan berburu, bertenak dan bercocok tanam, berburu menggunakan batu tulang dan kayu yang telah dilancipkan, mereka bisa mengasah batu, membuat geraban yang tidak memaden. Cepat berataptasi telah mengenai kepercayaan dan sistem penguburan mayat. Homo fluerensis setelah hidup menetap dan mencari makan dengan berburu, beternak serta bercocok tanam. Studi berikutnya menyebut bahwa para hobbit ini adalah Homo sapiens yang mengidap kelainan syaraf akibat kekurangan iodin dalam asupan makanan. Hal ini yang menyebabkan otak manusia flores relatif kecil. Tapi lagi-lagi teori ini runtuh karena hobbit cukup jerdas untuk membunuh hewan menggunakan api dan alat lain untuk menyanyikan makanan. Mereka menggunakan alat dari batu, tulang dan kayu yang telah dilancipkan untuk membantu dalam berburu. Manusia Homo fluerensis juga memiliki keterampilan dalam membuat gerabah dan membuat pakaian dari kulit hewan. Kehidupan Ketika pertama kali ditemukan di gua liang buah manggarai flores pada 2003, para ilmuwan mengatakan bahwa fosil manusia misterius itu berusia sekitar 11.000 tahun. Itu berarti kemungkinan besar Homo fluerensis pernah hidup berdampingan dengan manusia modern selama puluhan ribu tahun. Para ilmuwan itu mengatakan bahwa jika spesies yang dijuluki sebagai hobbit flores itu berasal dari era 50.000 tahun silam. Maka kemungkinan besar mereka pun akibat manusia modern dan memeluyang manusia yang hidup pada saat ini. Kehidupan Selain Robert seorang peneliti Indonesia Thomas Utikna juga terlibat dalam riset itu. Thomas telah terlibat dalam penelitian di liang buah sejak 2003 silam. Fosil pertama Homo fluerensis yang disebut LB1 ditemukan pada 2003 di kedalaman sekitar 6 meter. Tulang belulang yang rapuh itu terlalu berharga untuk dinalisis menggunakan teknik radiokarbon. Sehingga para periset meriset beberapa batuan arang di sekitarnya dengan asumsi bahwa usia batuan itu sama dengan tulang belulang tersebut. Dari hasil penggalian terbaru, para ilmuwan menemukan bahwa berbatuan arang dari 2003 terletak di lokasi yang lapisan sedeminnya sudah tersapu dan digantikan oleh batuan lebih muda. Homo fluerensis 1. Kepunahan manusia fluerensis ini diperkirakan terjadi sekitar 50 ribu tahun yang lalu. 2. Dalam pertemuan rutin terbaru European Society for Study of Human Evolution, para peneliti mengungkapkan penemuan gigi manusia di gua liang buah yang berasal dari 46 ribu tahun yang lalu. 3. Adanya dugaan petunjuk bahwa manusia modern berada di sekitar Homo fluerensis ketika mereka menghilang, yang menguatkan dugaan adanya kompetisi antar dua makhluk tersebut yang mendorong kepunahan Homo fluerensis. Terima kasih telah menonton!